Intro Swagger Enak ya gak usaha minuman Sampai jumpa Nah kalau kita berucap tentang disitu Ya juga diketokin Karena saya merasakan disini Kita berucap sabati itu Kita juga diketokin sampai Betul-betul bisa merasakan Terus pun di Mas Agus Supriyono Banjarmasin Kalimantan Selatan Ya dulur Apapun yang kita ucapkan disitu Akan kembali ke kita sendiri Dengan Pemahaman Kita ngucap sabar Ugo diketok Kita ngucap Tentrum Ugo diketok Ugo diketok Ugo di toto Artinya gini Tentrum disini Menyampaikan Tahapan demi tahapan Ketika Ketika kita Masuk Masuk dalam Laku wujud jiwa sempurna Itu kita akan selalu Mendapatkan Tahapan-tahapan Yang menuju Dalam Ketet Keteguhan Ketetepan Seng sejati Wujud Artinya gini Yang urep pikir Wujud tak toto Karolaku Adili diri pribadi Tak buka Karol suaraku Yang kono menung Soku duwani Ngadepi opos Yang tak waneh Yang kue wani Nekani urep Kono kuwaw Soku Uto suwara Kahanan KB Yang kono bakal Tak nyata Kue siji Tak lewati Isong Ngalah Kue siji Tak lewati Isong Ngalah Kue siji Tak lewati Isong Ngalah Kue siji Isong Ngalah Engkono kue bakal Tak didono Yang utuh Kui ono Kuo soku Diri Jadi kesimpulannya Garis besar Gini Tentrem Ojo Anggep Tentrem Iku Ora Orno Portale Ya Tentrem Disini Semua ada Konsekuensi Bukan konsekuensi Bukan dampak Dampak negatif Bukannya Jadi Tentrem disini Semua mengacu Pada Hal-hal yang Positif Hal-hal yang Membangun Hal-hal yang Membangun Jadi Setiap kita Menyampaikan Tatanan-tatanan Dalam konteks Menuju Keteguhan Disitu pasti ada Portale Mas Agus Pasti ada Portale Supaya kita bisa Mempelajari Bisa Menyikapi Apa yang kita terima Ya contoh Seperti Mas Patawalzi Tadi Ya kan Karena Semua orang Yang ingin Ketemu Dengan yang Sejati Pasti disitu Akan Di Hadang Supaya gagal Jangan Sampai Jangan Sampai Apa ya Kesampaian Apa ya Maksudnya ya Jangan sampai Menyampai tujuan Maksudnya ya Jadi disitu Disitu Diportal Maksudnya bahasanya Seperti itu ya Ketika Sampai bisa Menyikapi Ya kan Bisa Menyikapi Atau Menetralkan Bahasanya Seperti itu ya Bisa Menyikapi Atau Melangkah Melangkah Dalam tahapan Iku Sampai akan Mendapatkan Hikmah Seperti itu Jadi Tentrum disini pun Ada Portale Padoa ya Mas Agus Makanya Kang Zito sendiri Kontek Tentrum Itu seperti Apa Kang Zito Saat ini Juga Dites Ya kan Dua hari ini Ya Dua hari ini Kang Zito Kan Sering Menyampaikan Wujudku Eh Utohku Tentrum Ya Utohku Tentrum Jadi Utoh itu Kumpulan dari Lima ini Tulur pahami ya Utoh itu Kumpulan dari Lima Pikiran Ya Alam pikiran Alam perasaan Alam Angen-angan Alam batin Hati Ini jadi satu Yaitu Utoh Ya Nah Nah Ini Kang Zito Sudah Sudah Apa ya Selalu Selalu Di Dipres Selalu Dipres Selalu Dikemas Pokoknya Mau ini Mau ini Sebesar Katakan Sebesar Bola poli ya Dipres Seperti Bola poli Mengecil Mengecil Sampai Kang Zito Menyatakan Wah Aku bisa Ngelewati Aku bisa Mahami Aku bisa Merdam Bisa Merdam Bisa Merdam Bisa Saat ini Kang Zito Dua hari ini Sudah Tidak Diperbolehkan Aktifitas yang berlebihan Geletak Kang Zito Hari ini 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 tadi Baru bangun Ya Mau aktivitas Gak kuat Ya Sampai kemarin Malam itu ya Disini Mas Apenan Yang sering datang Kesini Ya Itu Enggak Tak jumpai Semalam Suntuk Seharian penuh Kang Zito Juga Enggak Bisa Apa-apa Karena Kang Zito Selalu Masuk dalam Tahapan Tentera itu Mampu Enggak Jadi dilema Masuk Masuk Ke Tentera Juga ada Yang mau Digoya Paham Jadi Dalam tahapan Tentera Semakin Sampai Mengatakan Aku Aku Tentera Disitu Semuanya Terus Dikemas Dikemas Diperkecil Sampai Titik Benar-benar Selesai Nah Itu ya Benar-benar Selesai Nah Disitulah Dulur Kita bisa Memaknai Arti Hidup Jadi Kita bisa Memaknai Arti Hidup Maksud Arti Hidup Gini Ketika Kita Menerima Tatanan Yang Belum Belum Pernah Kita Terima Nah Disitu Kita Akan Memahami Atau Menikapi Supaya Kita Bijaksana Jangan Sampai Menimbulkan Arogan Jangan Sampai Menimbulkan Egois Emosi Atau Apatis Pesimis Sekiranya Tidak Membangun Sekiranya Tidak Membangun Atau Tidak Menguntungkan Jadi Kita Harus Pandai-pandai Menekan Makanya Tidak Ada Cara Lain Yang Tepat Hanya Kuasa Itu Cara Kan Zito Sendiri Merasakan Seperti Ini Tatanan Kita Masuk Dalam Konteks Pentrem Seperti Itu Mas Agus Penjabarannya Seperti Jadi Bagaimana Cara Menyikapi Tidak Ada Cara Lain Kita Hanya Diam Diam Disini Mengurangi Pembicaraan Pun Itu Bagian Dari Jadi Kita Berbicara Yang Tidak Ada Manfaatnya Kita Tidak Usah Menyampaikan Makanya Kita Kalau Belajar Ke Para Leluhur Dahulu Leluhur Dahulu Itu Banyak Yang Tidak Banyak Menyampaikan Ucapan Jadi Kita Lebih Llewe Ape Meneng Llewe Ape Meneng Tinim Bangkwe Murkoni Laku Muspro Ngomong Mubadir Dalam Menyampaikan Kata-kata Lebih Baik Diam Diam Disini Konteknya Dua Diam Dalam Arti Lima Alam Tadi Ditekan Atau Dikosongkan Dan Diam Dalam Pembicaraan Itu akan Lebih Bagus Jadi Kita Ngomong S Perlunya Seperti Itu Kalau Kita Dikatakan Sekarang Sudah Angkuh Tidak Ngomong Beda Cara Beda Tahapan Kita Ngomong Atau Menyapa Saudara Kita Itu Yang Wajar Jadi Kita Ngomong Yang Yang penting Penting Saja Seperti Itu Sama Nanti Akan Bisa Merasakan Sampai Jaman Sementara Ini Kang Jito Selalu Terus Ditekan Untuk Turun Seperti Itu Tadi Mbak Hendayani Yang Telepon Kang Jito Tau Kang Jito Sedang Lempok Terus Terang Jadi Seperti Itu Ya Matur Suhun Mas Agus Mudah-mudahan Bisa Dipahami Mas Suyakno Dewa Sunat Silahkan Matur Suhun Yang Panggapun Terat Kumpulan Saya Nyetir Wah Tidak Oh Iya Memang Iya Ano Nopone Koc Ajeng Tang Koc Nabi Puasa Puasa Pun Ada Tahapan Ya Tahapan Tiga Hari Tujuh Hari Terus Sampai Kalau Niko Empat Belas Hari Delapan Belas Hari Lama Niko Nabi Lajeng Ngan Puasa Niko Noko Setelah Delapan Belas Hari Lajeng Binten Malay Binten Malay Noko Seandainya Nopone Ku Enten Tiga Hari Mleh Misalnya Kita Pengen Tiga Hari Mleh Noko Saka Noko Harus Meneruskan Nopone Tahapan Selanjutnya Niko 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 Ya Nah Mas Suyano Dulur Dulur Puasa Ku Gumantung Ya Nah Iki Iki Dulur Ya Iki Dulur Dulur Pak Binten Sampai Nos Supaya Dulur Dulur Kurung Dulur Semua Saudaraku Semua Yang Jadi Kebanggaan Kang Jito Yang Paling Kang Jito Banggakan Dan Kang Jito Sayang Seng Jadi Kuasa Nekan Utuh Suara Nekan Wujud Dulur Dulur Semua Tanpa Bebeda Tanpa Pengecualian Siapapun Saudaraku Ya Kan Kang Jito Pernah Mengatakan Seperti Ini 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 Tahapan Dulur Ini Penjabaran Jadi Supaya Tumpang Soh Tidak Salah Paham Atau Salah Penafsiran Dulur Ojo Medar Disik Kata Ojo Medar Jangan Medar Dulu Jangan Menyampaikan Dulu Dalam Kontek Pembicaraannya Seperti Ini Penyampaian Seperti Ini Sampean Boleh Medar Atau Sampean Boleh Medjam Atau Sampean Boleh Memberikan Arang Kepada Siapapun Ketika Ya Jikalau Sampean Sudah Pernah Mengalami Sendiri Satu Sampean Boleh Medar Boleh Ngulang Dengan Apapun Yang Sampean Ajar Itu Kalau Saman Sudah Praktek Sendiri Atau Saman Sudah Pernah Melakukan Sendiri Dan Sudah Bisa Menyatakan Itu Kontek Kanjito Untuk Menyampaikan Kata-kata Melarang Medar Karena Kanjito Tidak Pengen Sampian 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 Mengajarkan Sesuatu Kontek Kontek Ini Dalam Perjalanan Laku Jiwa Mengajarkan Sesuatu Yang Sampian Ajarkan Seakan Akan Itu Mantep Tepak Penak Mapan Tapi Saman Saman Belum Melakukan Sendiri Nah Ini Yang Tidak Diinginkan Kanjito Supaya Apa Supaya Saman Tidak Dikatakan Bel Atau Goroh Atau Tukang Apus Apus Paham Telur Jadi Ini Yang Disampaikan Kanjito Sampean Dipersilahkan Siapapun Sampean Pengen Medar Silahkan Tapi Yang Sudah Sampean Lewati Atau Sudah Saman Alami Dipersilahkan Jadi Sekali Lagi Diperjelas Kanjito Siapapun Saudaraku Jadi Pedaran Itu Bukan Harus Kanjito Bukan Kanjito Sama Dengan Sampean Semua Kanjito Bukan Guru Kanjito Bukan Pembimbing Kanjito Bukan Pendidik Kanjito Bukan Ketua Kanjito Bukan Sesepuh Kanjito Bukan Pini Sepuh Kanjito Bukan Siapa Siapa Kanjito Adalah Seperti Sampean Mutlak Kandak Adil Diri Pribadi Bakal Ketemu Kalau Sejati Sama Bakal Ngerti Adil Mesti Bakal Mapan Kandak Kandak Kudu Cek Kandak Ngomong Kudu Ngerti Mapan Kontek Tahapan Tentang Kuasa Mas Suyak Nom Saman Puasa Tentang 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 Tentang